Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ini adalah lanjutan dari latihan kaki atau legwork. 20 menit untuk melatih paha, bokong, dan pinggul. Ketiga bagian itu sangat penting supaya lutut kamu terjaga dan lebih kuat. Kamu bisa lakukan tanpa alat apapun, tapi kalau mau challenge, pakai ankle weight. Kita langsung mulai ya. Kita mulai dari duduk. Kakimu di depan, buka sedikit lebih lebar dari pinggul, sedikit lebih lebar dari bahu kalau perlu. Letakkan tangan di belakang, lebar. Kita mulai dengan knees drop, stretch sedikit. Inhale. Usahakan dadamu tetap menghadap ke depan. Gerakannya datang dari pinggul. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang kita stretch glutes-nya sedikit. Silangkan kedua kaki kamu. Bawa tangannya ke depan. Rasakan stretch dari bokong di kaki yang disilang di atas. Saya menyilangkan kaki kanan di atas, jadi saya stretch bokong kanan. Dua nafas, inhale. Dan exhale. Satu kali lagi, inhale. Dan exhale. Oke, kita ganti kaki. Sekarang kaki kiri saya di atas, kaki kanan saya di bawah. Saya akan merasakan stretch di bokong kiri. Di sisi ini, tangan saya bisa lebih rendah. Jadi saya akan coba taruh elbow di atas mat. Inhale. Dan exhale. Satu kali terakhir, dadamu dekat dengan knees. Inhale. Dan exhale. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pigeon stretch. Satu kaki ditekuk di depan, satu kaki lurus ke belakang. Bawa dadamu rendah, mendekati mat. Inhale. Dan exhale. Satu nafas lagi, inhale. Dan exhale. Kita ganti kaki. Tarik nafas, inhale. Dan exhale. Satu nafas lagi. Dan exhale. Oke, sekarang kita lie down. Kita akan mulai dengan pelvic curl. Buka dadanya. Rasakan seperti kedua shoulders kamu, male, terbuka ke arah mat. Jangan di-round, jangan di-tahan. Teguk kedua kaki. Pelvic curl. Inhale. Dan exhale. Curl pelvis move. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas, inhale. Dan exhale. shoulders tetap menarik nafas. Shoulders tetap terbuka. Dan exhale. Curl pelvisnya. Hamstring seperti menarik kedua sitting bone kamu ke arah lutut. Inhale. Dan exhale. Dan exhale. Curl. Hamstring. Paha bagian belakang. Rasakan seperti menarik sitting bone kamu ke arah lutut. Sehingga rasanya body weight kamu, berat dari pelvis kamu, itu ada ditopang oleh hamstring. Inhale. Dan exhale. Dan lagi. Exhale. Curl pelvisnya. Shouldersnya buka ke arah mat. Hamstring menarik sitting bone ke arah lutut. Lalu, jangan biarkan kedua knees kamu terbuka. Tapi pakai inner thigh-nya, supaya kneesnya tetap paralel. Inhale. Dan exhale. Dua kali lagi. Exhale. Curl pelvis. Buka shouldersnya di atas mat. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Pelvis up. Hamstring menarik sitting bone ke arah knees. Kamu perlu menopang berat pelvis kamu dengan hamstring. Shoulder bridge prep. Angkat kaki kanan. Ke tabletop position. Inhale. Down tap. And up. Down tap. Hold abdominals kamu. Down tap. And up. And down. And up. Down. And up. Tiga. And up. Dua. And up. Terakhir. And up. Kaki kanan turun. Naikkan lagi pelvis kamu. Rib case-nya masukkan. Jangan sampai nonjol ke luar. Tahan dengan bokong. Tahan dengan hamstring. Kaki kirimu naik. Inhale. Down tap. And up. Down. And up. And down. Shouldersnya dibuka di atas mat. Down. And up. And down. And up. And three. And up. And two. And up. Last one. And up. Kaki kiri turun. Naikkan sedikit lagi bokong kamu. Masukkan rib cage. Tarik napas. Inhale. And exhale. Articulate down. Mulai dari atas. Middle. Lower. Oke. Buka tanganmu ke T position. Palm facing up. Engage abdominals. Satu kaki ke table tops. Satu kaki lagi ke table tops. Spine twist supine. Twist ke arah saya. Inhale. Kedua lututmu tetap rapat satu sama lain. And exhale. Inhale. Waktu kamu bawa ke tengah. Lutut kiri dan lutut kanan. Tetap menempel satu sama lain. Tidak ada yang ketinggalan. And then inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Twist ke arah saya. Now, saya twist ke arah kiri. Kaki kanan saya ada di sebelah atas. Saya luruskan kaki kanan. Lututnya tetap rapat. Menempel satu sama lain kiri dan kanan. Exhale. Bawa ke tengah. Bend. Inhale. Saya twist ke kanan. Kaki kiri saya luruskan. Lutut kanan dan kiri saya tetap menempel. And then exhale. And bend. Inhale. Luruskan. Kembali ke tengah. And bend. And inhale. Kaki kiri. Kembali ke tengah. And bend. And inhale. Kanan. Tengah. And bend. And inhale. Twist. Kaki kiri saya lurus. Lututnya tetap menempel. And bend. Satu kali terakhir. Setiap sisi. Inhale. Inhale. Kaki kanan saya lurus. Waktu saya bawa ke tengah, saya rasakan seperti kaki kiri sedikit mendorong kaki kanan. And bend. And then inhale. Kaki kiri saya lurus. Kembali ke tengah. And bend. Oke. Saya akan turunkan kaki kiri. Lurus. Tangan kembali ke samping hips. Kaki kanan saya lurus ke atas langit-langit. Flex. Leg circle. Inner circle. Inhale. Inhale. And exhale. Jaga pelvisnya stabil. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Kita reverse. Circle-nya ke arah luar. Inhale. And exhale. And inhale. Inhale. And exhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Kembali ke tengah. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. And exhale. And exhale. And exhale. הכal terakhir. Inhale. Satu circle. Satu nafas. And exhale. And exhale. and inhale, and exhale, dua kali lagi, inhale, and exhale, and last one, and exhale, kembali ke tengah, point, tekuk, turun, oke, sekarang saya akan pakai ankle weight, ini mungkin beratnya sekitar setengah kilo, ya, saya tidak pakai yang satu kilo, oke, sekarang berbaring menyamping, oke, ada small curve di bawah, tekuk kedua kaki, angkat kedua telapak kaki kamu, clean, hip bone-nya tetap menghadap ke depan, open, and close, and exhale, and open, open, and close, and three, and two, and last one, turunkan kaki kamu, on your elbow, seperti ini, lengan bagian bawah kamu ada di mat, dadanya jangan jatuh, tangan lurus ke arah ujung jari kaki, angkat hips-nya, clamp lagi, hip bone-nya tetap menghadap ke depan, waktu kamu buka, hips kamu tidak putar, open, and three, and two, last one, hips down, sekarang luruskan kedua kaki kamu, flex kakinya, kita mau hip lift dulu, dadanya sudah naik ke atas, tidak jatuh ke arah mat, dorong dadanya ke atas, sekarang kamu akan naikkan hip, supaya dia sama tinggi dengan dada kamu, up, and down, and up, and down, hanya hip, pinggul, up, and down, and up, and down, usahakan kepalamu lurus, sejajar dengan spine, and then up, and down, dua lagi, and down, and down, last one, up, kita tahan di atas, buka kakinya, one, and two, and three, four, and five, six, and seven, and eight, legs down, hip down, kita ganti sisi, mulai dengan berbaring, angkat lapak kaki kamu, and open, clamp dulu, and close, open, and close, and close, and open, and close, and close, open, and close, and close, tutup, and three, and close, and two, and close, hip bone tetap menghadap ke depan, and close, kaki turun, and close, and close, and close, and close, kaki turun, on your elbow, okay, dadanya jangan jatuh, lip case nya masukin, hip up, and open, tutup, open, close, and open, close, Buka dadanya ke depan, shouldersnya usahakan jangan round, tiga lagi, Satu kali terakhir, put the hip down, okay, sekarang kedua kakimu lurus, Kalau kamu meluruskan kedua kaki, dan kamu berasa seperti akan jatuh ke belakang, kamu boleh bawa kakimu sedikit ke depan, ya, sedikit saja ke arah depan, Kalau di sini oke, lanjutkan dengan one line seperti ini, okay, flex the feet, kayak begini, kayak kamu lagi berdiri di lantai, lurus, kita akan hip lift dulu, angkat dadanya, jangan jatuh, and then up, and down, And up, and down, and up, down, and up, sitting bone kamu terasa seperti memanjang cara heel, down, and three, and down, and two, and down, last one, up, kaki naik, one, and two, three, and four, and five, Six, and seven, and eight, put the hips down, okay, sekarang dari sini kita akan lanjutkan dengan berdiri, okay, saya akan berdiri agak menyamping, supaya kamu bisa lihat kaki saya, buka kedua kakimu selebar pinggul, Hip hinge dulu, dorong hipsnya ke arah belakang, kakinya sedikit tekuk, lalu tekuk sedikit lagi lebih rendah, now, kamu akan pindah berat badan, saya mulai dengan kaki kanan, berat badanmu pindah ke kaki kiri, Tanganmu di depan, shoulders away from the ears, tekuk kaki kanan, tip toe, slide ke arah belakang, and then lift, up, one, balance di kaki kiri, two, and three, square the hip bone, and five, six, and seven, eight, dua lagi, nine, and ten, Now, masih balance di kaki kiri kamu, slide kaki kanan kamu ke arah luar, abidakter, hip luar, satu, dua, and three, and four, and five, and six, balance kaki kamu, kaki kiri kamu, and eight, dua lagi, satu lagi, slide lagi ke belakang, Tarik, tapak, kita pindah ke kaki kanan, kaki kirinya tip toe, hipsnya, measure hipsnya, hinging ke belakang, dadamu tidak jatuh ke depan, slide the left leg up, and then lift up, and two, three, engage the abdominals, Four, and five, six, seven, and eight, dua lagi, nine, and ten, oke, and then slide ke arah luar, balancing di atas kaki kanan, jangan dorong hips kamu lebih ke kanan lagi, And then up, and up, and up, and three, and four, and five, and six, and seven, shoulders away from the ears, eight, dua lagi, nine, and ten, Kembali ke belakang, slide in, down, and then berdiri tegak, oke, sekarang saya akan menghadap ke depan, buka kakinya selebar pundak, external rotation, Rasakan waktu kamu lakukan external rotation, datang dari pangkal paha, sekarang heelsnya menghadap ke dalam, toesnya menghadap ke luar, oke, buka tanganmu, T position, palm facing down, tangannya berenergi, tapi jangan lock elbownya, ya, and then squat sedikit, oke, saya akan mulai dengan memindahkan berat badan saya ke kaki kiri, Tahan di bokong kamu, rasakan kamu tahan di bokong, slide the right leg in, mendekat, oke, kita akan angkat kaki kanan, up, up, and down, Kontrol dari pangkal paha, up, and down, and up, and down, and up, and down, and five, down, and six, and down, Badanmu seperti meninggi ke atas, and seven, down, tiga lagi, eight, and down, and two more, and down, and last one, and down, Oke, kaki kanan slide out, berat badan pindah ke tengah, rasakan seperti kamu meninggi naik ke atas, pindah ke sebelah kanan, Kamu ada di bokong kanan, and then slide, pelan-pelan, jaga balance kamu, and then up, down, and up, and down, Engage abdominals kamu, naik tinggi ke atas, and up, down, up, and down, and five, and down, six, and down, and seven, and down, eight, and down, and nine, and down, last one, and down, Oke, slide it out, berat badan kamu pindah lagi ke tengah, Lurus, breathe in, and breathe out, and breathe in, and breathe out, kita sudah selesai, terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates, senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya, dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion, dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan, Tapi sesuatu yang rewarding, dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama, dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen, sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.